Terima kasih. Mas, Mbak Nulia yakin mau nikah sama Gavin? Mas Jaka gak mau batalin aja, Mas. Kan Mas Jaka pernah bilang kalau Gavin itu jahat. Waduh, ini Moti pasti percaya nih sama kata-kata gue waktu itu. Bisa-bisa dia bikin kacau nih pernikahan Yulia sama Gavin. Gue harus jauhin Murti dulu. Maaf ya, Mas. Bukannya aku lancang, tapi kasihan sama Mbak Yulia. Aku gak mau nanti pernikahan yang gak bahagia, Mas. Kamu gak salah kok. Aku tuh mau coba ngomong sama mereka, cuma bimbang gimana ya. Ya, kita sama-sama tau kalau jodoh di tangan Tuhan. Kita gak pernah tau jodoh kita akan dengan siapa. Kalau ternyata mereka jodoh gimana? Terus Yulia bisa ngerubah Gavin. Iya sih, Tuhan. Eh, Tuhan, Tuhan, stop, stop. Kayaknya bicaranya terlalu jauh gitu, mikirnya juga kemana-mana. Pokoknya nanti aku usahain ngomong sama mereka. Sayang ya. Kayaknya aku harus ngomong sendiri deh sama Mbak Yulia. Kasian dia. Sebelum semuanya terlambat. Kenapa aku sekarang gak ngerasain apa-apa ya? Beda waktu aku fitting sama Murti. Bahagia banget. Apa aku batalin aja rencana pernikahan ini? Aku ngerasa hampah. Eh, bagaimana Mbak? Mas, dengan yang tiga ini? Mungkin ada yang cocok, Mbak? Uh, Mas Gavin pasti mikirin Murti lagi. Oh my God. Ngapain Murti kesini? Eh, Mbak. Bisa liatin ke calon suami saya gak baju yang tadi saya pake di dalam? Oh, yang tadi di dalam yang dicoba itu ya, Mbak? Iya. Oke. Mas. Lihat yang di dalam dia ya. Biar aku yang liat yang di sini. Kita liat lagi, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Eh, apaan sih kamu? Kamu mata-matain saya ya? Enggak, Mbak. Aku cuma mau bilangin aja sama Mbak. Mbak, jangan nikah sama Mas Gavin. Gavin itu jahat, Mbak. Apaan sih kamu? Setelah kamu udah ngerebut Mas Ferry dari keralasmi, sekarang kamu mau ngerebut Mas Gavin dari aku. Dengan kamu menjelek-jelekan Mas Gavin, gitu? Mbak, bukan, Mbak. Mbak, jangan salah paham. Aku ngakuin ini semua demi kebaikan Mbak. Udah, Murti stop cukup. Merti aku mau sama kamu tolong. Ya, mulai sekarang kamu jangan pernah ganggu apa sama Mas Gavin lagi. Dan aku minta tolong sama kamu. Aku gak mau kamu datang ke pernikahan aku. Merti ini aku ngomong serius sama kamu. Kalau sampai kamu berani datang ke pernikahan aku, aku akibat. Ya, Mbak. Kasian, Mbak Yulia, nanti. Dia pasti akan nyesel nikah sama Mas Gavin. Kok yang Murti? Enggak, enggak mungkin. Ini pasti gara-gara aku menget dia terus. Enggak, sekarang aku berdoa aja. Semuanya Murti bahagia juga di sana.